Intro Bersama-sama dengan Gubernur Sumatera Utara Erino Radi dan para FKPD Provinsi Sumatera Utara Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paul Swaterpao didampingi para pejabat utama Polda Sumatera Utara melakukan sidak dalam rangka meninjau stabilitas harga pangan menjelang memasuki bulan suci Ramadan di Kota Medan. Lokasi yang ditinjau adalah Pasar Petisah Medan dan Toko Buah Beras Tagi Tiara di Jalan Cud Mutia. Sidak dilakukan selain untuk menjaga kekondusifan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, juga untuk mengecek stabilitas harga pangan dan mencegah adanya kenaikan harga memasuki bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini Gubernur Sumatera Utara mengungkapkan bahwa sampai saat ini harga bahan pokok masih stabil, walaupun ada beberapa bahan yang harganya meningkat tapi masih dalam batas wajar. Gubernur juga mengatakan sudah membentuk tim saat gas pangan untuk mengecek bahan pokok dan menjaga stabilitas harga, serta mencegah para distributor untuk menimbul bahan pangan karena akan menimbulkan gejolak harga. Sementara Kapolda Sumatera Utara menjelaskan bahwa tim saat gas pangan tugasnya adalah untuk memantau stabilitas harga pokok. Kapolda juga meminta kepada para babim kamtip mas yang bertugas agar meningkatkan pengamanan untuk tetap menjaga Pasar Petisah Medan. Pertama, kita meninjau Pasar Petisah Medan. Kita meninjau Pasar Petisah Medan. Kita meninjau Pasar Petisah Medan. Kita meninjau Pasar Modern. Kalau kita melihat sebenarnya bahwa Pasar Modern ini ada kurang kegebihan. Harga itu sudah jelas tertera. Kita bisa mengurusasi peraganya berapa. Pertama, kita masih bisa tawar-menawar. dan kemudian juga kalau dari sisi harga memang di pasar modern itu lebih mahal misalkan cabai tadi yang kita lihat di pasar kemudian sutral itu dari 30-38 ini bisa lebih 34 atau 10% lah daging tadi juga lebih tinggi di pasar modern tapi lebih api packagingnya bagi kita sebenarnya yang paling penting itu adalah untuk sekian stok jangan sampai nanti pada selesai hari besar kemudian kuasa Ramadan ini stok di pasar itu tidak ada jadi ketika stoknya sudah dari Sumatera Utara tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati